Makan pedas, ketemu segernya teh wucut, jadi nyas! Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Kibran, Juri Ardian Toro, membantah bahwa Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto melakukan penghinaan saat mengeluarkan kata-kata umpatan dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di Goremaja, Pekanbaru pada selasa 9 Januari 2024 lalu. Juri menilai dalam momen tersebut tidak ada pernyataan Prabowo yang dapat dikategorikan menghina. Selain itu, juri menegaskan bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak suka menghina. Juri juga menjelaskan bahwa Bawaslu belum memberikan penilaian terhadap kata-kata yang terlontar dari Prabowo itu. Juri pun menilai bahwa pernyataan Bawaslu soal ancaman pidana tentang penghinaan tidak merujuk ke pernyataan Prabowo. Namun, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, pada Rabu 10 Januari 2024, menilai bahwa kata goblok yang terlontar dari mulut Prabowo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Meskipun demikian, Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan panitia pengawas pemilu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan umpatan itu. Namun, Bawaslu berjanji bakal memeriksa kasus ini seandainya ada laporan masuk. Selain itu, menurutnya ahli bahasa akan dilibatkan dan dimintai pendapat untuk menilai pernyataan Menteri Pertahanan itu. Terima kasih telah menonton!